Oke, halo teman-teman semua, selamat datang di pembahasan soal Fisika Dasar-Dasaram ITB, bab 10, hukum ke-0 dan hukum ke-1, termodinamika. Nah, di bab ini, di pembahasan soal kali ini kita akan bahas beberapa soal, yang soal-soalnya itu aku ambil dari buku Haliday ya. Oke, biar nggak lama, langsung aja kita masuk ke soal pertama. Oke, ini soal pertama ya, yang ini tentang temperatur, aku ambil dari buku Haliday gitu. Soalnya aku bacain dulu, on a linear X temperature scale, water freeze at minus 125 degree X and boils at 375 degree X. On a linear Y temperature scale, water freeze at minus 70 degree Y and boils at minus 30 degree Y. The temperature of 50 degree Y corresponds to water temperature on the X scale. Oke, jadi coba aku artiin dulu, artinya itu ada dua ini nih, ada dua skala temperatur, skala X dan skala Y. Pada skala X, air itu membeku pada minus 125 derajat X dan mendidih pada 375 derajat X. Sedangkan pada skala Y, air itu membeku pada minus 70 derajat Y dan mendidih pada minus 30 derajat Y. Nah, di skala Y ini diukur nih, suatu benda yang memiliki temperatur 50 derajat Y. Tanya tuh kalau misalnya diukurnya pakai skala X, berapa sih suhunya gitu. Jadi, kita pakai dua informasi ini gitu ya. Nah, jadi hubungan Y dan X itu dia akan linear gitu ya. Hubungan Y dan X akan linear. Kita bikin aja model bersamanya Y sebagai fungsi linear dari X. Itu MX plus C gitu. Ketika kita pakai dua kondisi yang diketahui, ketika air membeku dan mendidih. Ketika air membeku, nilai X itu minus 125 derajat. Suhu X-nya kan, suhu di X kan minus 125 derajat, sedangkan suhu di Y minus 70 derajat. Subitu sih ke situ, untuk kondisi membeku gitu ya. Untuk kondisi membeku, berarti Y-nya minus 70 sama dengan M kali X-nya minus 125 tambah C gitu. Sedangkan, rapihin dulu deh, terjadinya minus 70 sama dengan minus 125 M tambah C. Sedangkan pada kondisi mendidih, itu nilai Y-nya minus 30, sedangkan nilai X-nya 375. Berarti minus 30 sama dengan M kali 375 tambah C gitu. Terjadinya minus 30 sama dengan 375 M plus C gitu. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk mencari M dan C-nya. Kita lihat tuh persamaan ini, ini kan jadi sistem persamaan linear, dua variable ya. Kita selesaiin pakai metode eliminasi deh. Tulis ulang, minus 30 plus, eh sorry, 375 M plus C sama dengan minus 30. Tulis yang ini tulis ulang juga, minus 125 M plus C sama dengan minus 70. Nah, kita eliminasi C-nya deh ya, biar C-nya hilang. Tulis bersamaan ini kita kurangin. Ntar 375 M dikurang minus 125 M jadinya 500 M. C min C, habis sama dengan minus 30 dikurang minus 70, jadi 40. Bagi 500 dikeluar ruas, dapat M-nya sama dengan 40 bagi 500, jadi 4 per 50. Itu M-nya. Sekarang cari C-nya. Kita lihat di sini jumlahkan 125 M dikeluar ruas, dapat kalau C sama dengan 125 M min 70. Masukin M-nya 4 per 50, jadinya ntar 125 kali 4 per 50, dikurang 70. 125 kali 4 per 50, jadinya, ntar 125 kali 4 itu 500, bagi 50 jadi 10. Kurang 70 jadi min 60. Berarti C-nya min 60, berarti hubungannya Y sama dengan 4 per 50 X plus C-nya min 60. Nah yang ditanya kan ketika nilai Y-nya 50 ya, nilai X-nya berapa sih? Berarti kan hubungannya gitu yang ditanya ya. Berarti ini coba kita balik aja jadi X sama dengan blablabla gitu. Pertama di sini jumlahkan 60 dikeluar ruas, dapat 4 per 50 X sama dengan Y plus 60. Kali 50 per 4 dikeluar ruas, dapat X sama dengan 50 per 4 Y, tambah 60 kali 50 per 4 jadinya. Jadinya 60 bagi 4-nya kan 15 kali 50 jadi 750. Masukin di-nya Y-nya 50 gitu ya, ntar jadinya X-nya sama dengan 50 per 4 kali Y-nya 50, tambah 750. 50 per 4 kali 50, ntar jadinya 50 kali 50-nya 2500 ya, bagi 4. Ntar jadinya 2500 bagi 4 itu 625, tambah 750. Berarti jawabannya 1375 derajat X, itu dia jawabannya. Oke, ini soal berikutnya, ini tentang hukum 1 termodinamika nih. Aku bacain dulu. In figure 1837, gas sample expands from V0 to 4 times V0. While its pressure decrease from P0 to P0 divided by 4. If V0 is 1 meter cubic and P0 is 40 pascal, how much work is done by the gas if its pressure change with volume via path A, path B, and path C? Oke, jadi pada gambar di samping ini, ini tunjukin grafik perubahan, grafik hubungan antara tekanan dan volume ya, dari sebuah sample gas. Yang di-expand, di-expand itu di-volumenya dibesarkan gitu ya, dari V0 ke 4 kali V0, yang mana V0-nya itu nilainya 1 meter kubik. Sedangkan tekanannya diturunkan dari P0, jadi P0 per 4, yang P0 itu nilainya 40 pascal. Tanya itu berapa sih usaha yang dikeluarin gitu ya, usaha yang dilakukan oleh gasnya jika perubahannya itu melalui jalur A ini, jalur B, atau jalur C. Kita yang pertama dulu deh, jalur A. Kita lihat di sini kan ada dua bagian ya, ada yang di sini dan ada yang di sini. Yang di sini tuh volumenya konstan, gitu. Kita ingat, di termodinamika, hukum tamatan termodinamika, kalau misalkan perubahan volumenya itu 0, maka usahanya juga 0. Maka dari bagian yang ini nih, karena tidak ada perubahan volume, maka dia tidak menghasilkan usaha. Kita tinjau yang bagian ini aja. Nah, usahanya, di sini kan kita lihat tekanannya konstan sebesar P0 aja ya. Maka, usahanya, ya P dikalikan delta V. Gitu, P-nya sebesar P0, kali delta V-nya perubahan volumenya. Volume akhirnya 4V0, dikurang volume awalnya V0. Jadinya, 4V0 kali 4V0 dikurang V0, ya 3V0. Jadinya, 3V0, V0. Nah, tinggal masukin aja angka-angkanya. Jadinya, 3 kali V0-nya nilainya 40 pascal, kali V0-nya 1 meter kubik. Jadinya, 120. 120 satuan-nya satuan energi ya, yaitu Joule. Itu yang jalur A-nya. Sekarang yang jalur B. Jalur B ini, tekanannya nggak konstan. Dan volumenya berubah, tekanannya juga berubah. Jadi, buat ngitung yang ini, kita ingat hubungan usaha itu adalah integral dari P, DV. Dari V awal sampai V akhir. Berarti V awalnya di sini V0, V akhirnya itu 4V0. Nah, berarti kita jadikan dulu nih V ini sebagai fungsi dari V. Caranya gimana? Caranya di sini kan, tekanan itu kan sama seperti sumbu Y di sini ya. Sedangkan V-nya kan sumbu X di sini. Dan ini hubungannya linear. Kita bisa bikin fungsi linear biasa. Kita ingat, fungsi linear itu bentuk bakunya adalah Y-Y1 sama dengan M kali X-X1. Dengan X1-Y1 itu koordinat salah satu titik yang dilalui garisnya, dan M itu gradient-nya. Sedangkan M-nya rumusnya kan Y2-Y1 per X2-X1. Nah, kita anggap Y-nya itu P-nya, X itu V-nya. Maka, nanti kita ambil dua titik yang diketahui aja nih. Titik ini, titik ini kan koordinatnya V0, P0. Sedangkan titik ini koordinatnya 4V0, koma, di sini tekanan akhirnya kan 1 per 4 dari P0 ya. Berarti 1 per 4, P0. Berarti gradient-nya adalah, kita ambil X2-Y2-nya ini, X1-Y1-nya ini. Terjadinya, 1 per 4 P0 kurang, ya awalnya P0 dibagi, X2-nya 4V0 per X awalnya 3, eh V0 aja gitu ya. Jadinya, 1 per 4 P0 dikurang, 1 per 4 P0 dikurang P0. Jadi, min 3 per 4 P0. Dibagi, 4 V0 dikurang V0 jadinya, 3 V0. Seterhananya jadi, min V0 per 4 V0. Itu dia gradient-nya gitu ya. Berarti, persamaan hubungan linearnya jadinya, Y-nya kita set jadi P, dikurang Y1-nya kita ambil, ini deh X1-Y1-nya ya. Jadinya, dikurang P0 sama dengan M-nya, min P0 per 4 V0, kali X min X1-nya ini V0. Eh, X-nya tadi kan, X-nya kan V ya, karena di sumbu X ini kan volume, ceritanya ya. Jadinya, P min P0 sama dengan, ini kalikan ke dalam nih, jadinya min P0 per 4 V0 V, plus P0 per 4 gitu ya. Karena kan ini kan kalau dikalikan dengan min V0, jadinya P0 per 4 aja ya. Gitu. Jumlahkan P0 di kedua ruas, dapat kalau P sama dengan, min P0 per 4 V0 V, tambah P0 per 4 apa P0? Jadi, 5 per 4 V0. Sekarang masukin nilai-nilainya, P0 V0-nya ya, nanti jadinya P-nya sama dengan, min dari P0 nilainya, di sini 40, bagi 4 kali V0-nya, 1 ya, tambah 5 per 4 kali, P0-nya 40. jadinya yang ini, eh, sorry, ini di sini tadi V, seharusnya ketinggalan jadinya, min 10 V tambah yang ini, jadi 50. Itu dia fungsi P, ya, fungsi P terhadap V-nya. Waktu ini sama aja, kayak integral dari, min 10 V plus 50, D V. Gitu. Dari V0 sampai 4 V0. Ini aku sejarah dulu ya, yang ini ya, biar nggak penuh. Nah, nanti jadinya, ya tinggal kita integralin biasa aja ya. Nanti jadinya hasil integralnya kan berarti, jadinya, min 10 V di integralnya terhadap V, jadi, min 5 V kuadrat. Plus 50 di integralnya terhadap V, jadi plus 50 V. Integral dari V0 sampai 4 V0. Masukin aja deh, V0-nya 1, 4 V0 berarti 4 kali 1. Ya, 4. Jadinya, min 5 kali 4 kuadrat, tambah 50 kali 4, dikurang, min 5 kali V-nya 1 kuadrat, tambah 50 kali 1. Maaf, niaga mepet ya. Jadinya, bentar kalau dihitung pokoknya hasilnya jadi, jadi 75. Satuannya Joule. Begitu. Jadi kalau dihitung terjadi 75. Tinggal dihitung biasa aja kok, nggak ada yang ribet. Nah, itu yang bagian B. Yang bagian C, kita hitung juga. Yang bagian C kan berarti jalurnya ini ya. Kita lihat bagian yang sini kan, tekanannya, eh, sorry, bagian yang sini nih, volumenya konstan. Balik lagi ke sini, kalau volumenya konstan, nggak ada usaha. Maka kita tinjau bagian ini aja. Bagian sini ntar, tekanannya, konstan, volumenya berubah. Maka kita pakai rumus W sama dengan P delta V. Gitu. Jadinya, W-nya, P-nya, di sini kan nilainya 1 per 4 P0 ya. Jadi, 1 per 4 P0. P delta V-nya ya sama kayak tadi. V akhir, 4 P0, dikurang V awal, P0. Jadinya, ntar jadi 3 per 4 P0, V0. Gitu. Masukkan angka-angkanya jadi 3 per 4 kali P0-nya, P0-nya itu tadi 40 ya. Kali P0-nya 1. Persatuannya Joule, jadinya 30 Joule. Itu dia usaha buat jalur C. Jadi itu dia jawabannya. Berturut-turut jawabannya 120 Joule, 75 Joule, dan 30 Joule. Oke, ini soal berikutnya nih ya. Aku bacain dulu. As a gas is held within a closed chamber, it passes through the cycle shown in figure 1841. Determine the energy transferred by the system as heat during constant pressure process C A. If the energy added as heat Q A B during the constant volume process A B is 20 Joule, and no energy is transferred as heat during adiabatic process B C, and the network done during the cycle is 15 Joule. Oke, jadi prosesnya ini kan proses di mana dia tuh balik ke kondisi semula gitu ya. Misalkan kita ambil awalnya dari A, pindah ke B, ke C, balik ke A lagi. Maka kalau dia balik ke keadaan termodinamik semula, maka perubahan energi internalnya, delta E internal dari proses di grafik ini adalah 0. Kita ingat, persamaan termodinamika, delta E internal, itu kan adalah kalor, kalor total di siklus tersebut ya, dikurang usaha total dari siklus tersebut gitu. Kalau ini nya 0, maka Q min W ya sama dengan 0. Di belakangan W di kedua-dua, sempat Q sama dengan W. Nah, kalor totalnya, ini kan ada 3 proses nih ya, dari A ke B, B ke C, C ke A. Maka kalornya, ya, Q AB tambah Q BC tambah Q CA gitu, sama dengan W. Ya, mau kita carikan energy transferred by the system as heat during constant pressure proses C A, berarti yang mau kita cari itu sebenarnya kalor dari proses CA, C K A. Maka di sini kita pisahin aja, di kiri ini jadi K CA sendirian, ntar jadinya K CA, eh, sorry kok K CA, Q CA maksudnya ya, Q CA sama dengan ya W kurang Q AB kurang Q BC. Masukin angka-angkanya aja, W nya, usaha total yaitu 15 Joule. Dikurang Q AB, Q AB nilainya 20. Dikurang Q BC. Nah, Q BC ini kita pakai informasi ini nih, no energy is transferred as heat during adiabatic process BC, berarti nggak ada energi yang berpindah dalam bentuk panas dalam proses BC, yang artinya proses BC ini tidak menghasilkan kalor, gitu. Sekarang kalor itu kan artinya panas gitu ya, yang tanya kan heat during constant pressure proses CA, berarti kan panas yang berpindah pada proses C ke A yang artinya kan kalor proses C ke A yang mau kita cari gitu ya. Kalau Q BC, karena tadi proses B ke C itu nggak ada panas yang dipindahkan, maka nilainya 0, gitu. jadinya 15 min 20 aja yaitu min 5. Min 5, satuannya di sini Joule ya, Jadi min 5 Joule. Yang artinya dari proses C ke A, sistemnya itu melepas 5 Joule dalam bentuk panas. Melepas energi sebanyak 5 Joule dalam bentuk panas. Jadi, itu dia jawabannya. 5 Joule. Min 5 Joule ya. Melepas energi 5 Joule dalam bentuk panas. Ketika sistem yang diambil dari state I ke state F dalam jalan IAF di figure 1840, value of key equal to 50 calories dan work atau W equal to 20 calories. Dalam jalan IBF, Q equal to 36 calories. Pertanyaan A, apa is work dalam jalan IBF? Pertanyaan B, if W or work equals to minus 13 calories for the return path FI, what is Q for this path? Pertanyaan C, if internal energy I in I state equals to 10 calories, what is internal energy F? If internal energy B equals to 22 calories, what is Q for question D path IB and question E path BF. Oke, jadi ada suatu sistem nih ya yang berpindah dari kondisi E ke kondisi F. Melalui dua jalur, ada yang luat jalur A, jadi IAF dan luat jalur B, IBF. Terus setelah pas dari F, dia balik lagi ke I luat sini. gitu ya. Nah, pada jalur IAF di sini, nilai kalornya itu 50 kalori, nilai usahanya 20 kalori. Pada jalur IBF di sini, nilai kalornya 36 kalori. Pertama, tanya berapa sih kerja yang diputuhkan untuk berpindah dari I ke F lewat jalur IBF ini. Yang kedua, jika kerja atau usahanya itu sama dengan minus 13 kalori, pada jalur F ke I di sini ya, berapa sih nilai Q pada jalur ini? Yang C, jika energi internal pada posisi I di sini itu 10 kalori, berapakah energi internal pada kondisi F di sini? Nah, terus, jika energi internal pada kondisi B di sini adalah 22 kalori, berapa sih nilai kalor pada jalur IB dan jalur BF? gitu. Oke, pertama, buat yang A dulu nih ya, yang A kita ingat ini kan dari jalur IAF dan IBF ini kan kondisi awalnya sama-sama I, kondisi akhirnya sama-sama F. Karena kondisi awal dan kondisi akhirnya sama, maka delta E internalnya pasti sama. Karena delta energi internal itu kan ya, nggak peduli dia lewat jalur manapun, yang penting kondisi awal dan kondisi akhirnya sama, pasti nilainya sama. Gitu. Nah, delta E internal ini sendiri, rumusnya itu adalah Q dikurang W. Dengan Q itu kalor dan W itu usaha. Jadi kita cari aja dulu deh, energi internal dari I ke F itu berapa sih? Pakai jalur IAF. terjadinya delta E internalnya itu adalah ya, per jalur IAF kan diketahui kalau kalornya itu 50. 50 kalori dikurang usahanya itu 20. Persatuannya kalori. Jadinya, 30 kalori. Maka pada jalur IBF juga ntar delta E internalnya juga 30 kalori. Maka pada jalur IBF itu kan delta E internalnya berarti ya kalornya dikurang usahanya. yang tanya kan usahanya ya. Berarti usahanya adalah kalornya dikurang delta E internalnya. Masukin angkanya, kalor pada jalur IBF itu 36. Dikurang delta E internalnya sama kayak jalur IAF ya, itu 30. tersatuannya kalori. Jadinya, W-nya adalah 6 kalori. Itu dia nilai W-nya untuk jalur IBF. Sekarang pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ini ya, yang B. If work equals to minus 13 kalori for the return path FI, what is Q for this path? Oke, jadi dari F ke I itu usahanya minus 13 kalori. Intanya, Q-nya berapa sih? Nah, tadi kan kita udah tau ya nilai delta E internal untuk dari I ke F lewat jalur IBF tadi kan nilainya itu 30 kalori. Pokoknya, mau lewat jalur manapun kalau dari I ke F nilainya itu 30 kalori perubahan yang lagi internalnya. Maka kalau dibalik dari F ke I ya tinggal kasih minus aja. Berarti delta E internal untuk kasus ini adalah minus 30 kalori. Nah, delta E internal ini itu kan tadi akan sama dengan kalor dikurang usaha. Yang tanya itu apa ya? Oh, tanya kalornya. Berarti kalornya ya tinggal delta E internalnya tambah usahanya. Jadinya kalornya delta E internalnya min 30 tambah usahanya min 13. Jadinya min 43 kalori. Itu dia kalornya untuk yang B. Untuk soal B maksudnya gitu ya. Nah, terus yang soal C. Soal C itu jika energi internal pada titik I itu 10 berapa sih energi internal di kondisi F? Nah, kita ingat delta energi internal untuk kasus I F aja deh. I ke F gitu ya. Tuhan berarti adalah delta berarti adalah energi internal di titik F dikurang energi internal di titik I gitu ya. Oke, yang tanyakan energi internal di titik F berarti ya energi internal di titik F itu adalah delta E internal yang dibutuhin dari I ke F tambah energi internal dari I. Nah, energi internal dari I ke F tadi kita udah hitung ya menggunakan jalur I AF tadi yaitu 30 kalori. Tambah energi internal I-nya diketahui soal 10 kalori. Jadi, kunjung belahin jadi 40 kalori. Gitu. Jadi, itu dia energi internal di titik F-nya. Sekarang buat pertanyaan D. Jika energi internal B itu 22 kalori berapa sih kalor untuk jalur IB. Nah, ini kita buat nyeri yang D ini sebenarnya biar gampang kita cari yang E-nya dulu. Yang E-nya kan kalor di jalur BF. BF itu yang ini gitu ya. Nah, dari B ke F ini kan volume-nya konstan ya. Kita ngerti kalau misalkan volume konstan berarti kan delta V-nya 0 ya. Perubahan volume-nya 0 maka usahanya juga 0. Gitu. Maka delta E-in dari B ke F ini langsung di sini aja deh. Delta E-in-nya adalah kalornya dikurang usahanya 0. Jadi, ya kalornya aja. Gitu. Jadi, delta E energi internal dari B ke F yang sama dengan kalor dari B ke F. Gitu. Nah, delta E internal dari B ke F kan berarti ya energi internal di titik F dikurang energi internal di titik B. gitu ya. Sama dengan Q B F. Langsung aja hitung ya berapa nilainya nih. Energi internal di titik F yaitu dari kita hitung di situ 40 dikurang energi internal di titik B 22. Jadinya 18 kalori. Itu dia nilai Q B F-nya. Jadi, Q dari B ke F-nya 18 kalori. Nah, terus sekarang buat nyari yang D kita tahu dari I B F ini tuh kalornya tuh adalah 36 kalori. Nah, si 36 kalori itu adalah Q dari I ke B ditambah Q dari B ke F. Yang berarti Q dari I ke B itu adalah Q dari I ke B ke F dikurang Q dari B ke F. Q dari I ke B ke F itu 36. Ini kurang Q dari B ke F udah kita hitung di soal sebelumnya 18. Kurangin jadinya 18 kalori. Jadi, itu dia Q IB 18. Jadi, itu dia jawabannya.